halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di jalan kurur kontak lho pkdn kalian gembergrespora karena ini musim gembergres nasional atau demam nasional eh kali ini sedikit ingin mereview siapa kampas goblink karena setelah saya apa itu setelah saya tes di motor setelah spek seker 68 itu terus ubah portingan lebih gede sedikit nah ini ternyata mengirnah setelah itu saya coba beli kampas kedua merk ini benernya saya mau beli yang Aspira ini ternyata di toko yang biasa saya beli itu kosong akhirnya ada-ada ini saya coba beli yang ini terus pindah ke toko ini ada yang aspek Aspira ada ini merk HM entah ini merk HM asli atau bukan atau aspal asli 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 palsu atau asli beneran saya juga enggak tahu kalau Aspira kemungkinan yang enggak ada yang palsu lho ya kalau Aspira ini enggak ada yang palsu Aspira ini enggak ada yang palsu ini juga enggak ada yang ini kemungkinan palsu atau enggak kurang tahu kita bandingkan lho dia dari segi ketebalan apa itu ketebalan kampas jatuh enggak benar-benar saya bersihkan ngambilnya lho dari segi ketebalan kampas lor ini lho nah ini kelihatan enggak keterangan pas honda ini segini AM tipis banget tapi besar-besar siam itu bahwa tapaknya ini besar-besar tapi ini tipis banget ketebalannya saya akan lihat ini tipis sedangkan merek apa itu merek Aspira dia lebih tebel tapi pinggirannya sini dia langsung ketemu dengan besi dengan ininya platnya ini langsung ketemu sedangkan ini tidak sederhana ini dia masih ada lapisan kampasnya ini di yang di tengah-tengah selokan ini masih ada kampasnya sedangkan kalau ini tidak sedangkan ini tidak nah oke kita lihat menurut dari info-info di YouTube ini beneran apa enggak ini kalau Ori tulisannya HM Honda ini berkilau-kilau gitu bener atau enggak ini yang ini tulisannya ini kalau Ori kilau semua bagaimana katanya kan kalau enggak tulis Oh sayapnya honda ini tidak berkilau atau tulisannya HM HGP ini tidak berkilau itu palsu tapi ini tulisannya HM sama undanya berkilau itu lihat tuh itu berkilau Hai seperti itu lor jadi menurut kalian menurut pengalaman kalian mau menurut pengalaman kalian mana yang lebih lebih sip untuk ampas kompleknya merknya apa kata teman saya eh dia pakai Aspira karena tidak ada yang nimbak nimbak apa memasukkan kalau HM banyak yang memasukkan jadi kualitasnya sedikit diragukan untuk HM tapi kalau Aspira kan tidak ada yang memasukkan gitu lor ya Oke cukup sekian kalau mungkin kalian ada yang ada yang pernah pakai kedua produk ini kebetulan saya sebelumnya pakai yang HM terus lor belum pakai belum pernah pakai yang Aspira mungkin kalian pernah pakai dan eh tahu keunggulan dan kelemahannya masing-masing bisa dikomen lor ya Oke cukup sekian video kali ini eh mungkin ya cukup membantu lor karena perbedaannya cuma itu mungkin tebal tipisnya ini doang tebal tipisnya nah ini doang mungkin Oke cukup sekian video kali ini jangan lupa di subscribe lor ya Jolali matang ingin Akeh dan orang neng apa Covid Omicron Oke bye